Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make sukses simple. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan diskusi bank digital Sibank. Sibank adalah anak perusahaan dari Shopee, dan induk perusahaannya adalah Sigroup, perusahaan konsumer internet terbesar di Asia. Lalu mereka juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi bisa dibilang aplikasi ini aman. Seperti semua bank digital yang masih relatif baru, mereka semua lagi ada di tahap bakar duit untuk berlomba-lomba mengakuisisi user baru. Jadi kita sebagai user, bisa memanfaatkan banyak promo-promo yang menarik dari banyak digital bank ini. Untuk promonya Sibank, biasanya mereka menawarkan promo dalam bentuk saldo 100 ribu gratis, bunga tinggi 7%, dan juga bebas biaya admin dan transfer. Langsung saja kita lihat cara memanfaatkan promo pertama, yaitu mendapatkan 100 ribu gratis. Pertama, kita buka dari aplikasi Shopee. Lalu kita search Sibank, dan klik buka rekening Sibank. Di halaman ini, informasi mengenai aplikasi Sibank dan juga cara untuk mendapatkan ekstra saldo 100 ribu dijelaskan semuanya di sini. Kalau kalian lihat di sini, ditulis bahwa periode promo ekstra saldonya hanya sampai 31 Maret, tapi gue yakin bahwa akan diperpanjang ke bulan-bulan berikutnya. Kenapa demikian? Karena ketika gue buka akun Sibank pada bulan November tahun lalu, promo ekstra saldo ini sudah ada, dan sampai sekarang pun masih berlangsung. Dan juga yang seperti gue mention di awal, mereka masih di tahap bakar duit. Di bawah sini, mereka meng-highlight bunga tinggi mereka di 7%, lalu kasih contoh ilustrasi bahwa bunganya cair setiap hari, dan juga ada banyak gratisannya dengan tidak adanya biaya admin dan bebas transfer berkali-kali. Lalu di sini, mereka menjelaskan gimana caranya mendapatkan bonus. Jadi, untuk mendapatkan bonusnya, tentu lo harus membuka rekening Sibank terlebih dahulu. Harus buka rekening dengan daftar dengan Shopee, caranya bisa nonton video gue yang ini untuk lihat step-by-stepnya. Lalu, top up rekening Sibank lo dengan minimal saldo 150 ribu untuk mendapatkan 15 ribu gratis, atau top up 500 ribu untuk mendapatkan 100 ribu gratis. Dan pastikan lakukan ini sebelum tanggal 31 Maret, atau pada tanggal promo berikutnya. Lalu tunggu kurang lebih seminggu, dan saldo lo akan didapatkan paling lambat tanggal 8 April. Untuk syarat dan ketentuan yang lebih detail, ada di halaman paling bawah ya. Di bawah sini ada 16 syarat yang harus diikuti, tapi menurut gue ada beberapa aja yang penting. Yang pertama, periodenya yaitu 16 Maret sampai 31 Maret. Kalau sudah lewat, bisa tunggu di periode berikutnya. Lalu, pastikan lo adalah pengguna baru di mana lo belum pernah buka rekening Sibank sebelumnya. Habis itu, ada minimum saldo yang harus di top up sebelum 31 Maret jam 23.59. Kalau lo top up lebih dari 150 ribu, tapi di bawah 500 ribu, lo akan mendapatkan 15 ribu gratis. Dan kalau lo top up 500 ribu atau lebih, lo akan mendapatkan 100 ribu gratis. Lalu, yang terakhir yang perlu di note adalah, hanya 13 ribu pengguna yang pertama yang memenuhi ketentuan ini yang berhak untuk mendapatkan ekstra saldonya. Jadi, saran gue adalah untuk melakukannya di awal-awal periode agar kebagian. Oke, untuk promo ekstra saldo kurang lebih begitu aja. Berikut ayo kita lihat bunga 7% dari Sibank. Ini adalah halaman utama dari Sibank. Untuk saat ini, saldo gue ada 4,4 jutaan dan gue mendapatkan bunga 1140 rupiah yang cair setiap harinya. Untuk mendapatkan bunga 7% ini, gak ada syarat minimum saldo atau lainnya. Lo ada duit di Rekiniksi Bank, duitnya akan langsung dapat bunga di esok harinya. Tapi, jika saldo lo lebih dari 7,5 juta, akan dikenalkan pajak bunga sebesar 20% hingga netotal bunga per tahun yang lo akan mendapatkan adalah 5,6% aja. Jadi, lebih baik untuk memiliki saldo di bawah 7,5 juta untuk memaksimalkan bunga 7%nya. Sebelumnya, bunga 7% hanya sampai 31 April 2022. Namun, baru saja ada informasi bahwa bunga tingginya akan diperpanjang 1 bulan sampai 31 Mei 2022. Sepertinya dari pihak Shopee masih perpanjang promo ini setiap bulannya. Karena ini adalah fitur keunggulan dari Sibank. Dan mereka masih terus mencoba untuk mendapatkan customer baru. Tentu ini menarik ya, dan menganjurkan kita terus untuk menabung di Sibank. Ditambah juga dengan bunga yang cair setiap hari. Jadi, kita bisa lihat saldo kita naik terus setiap harinya. Yang lagi-lagi bikin semangat untuk menabung di Sibank. Di pengumuman ini, juga ada ilustrasinya di mana bunga Sibank 7% dibandingkan oleh rata-rata bank di Indonesia dengan 0,72%. Jadi, dengan modal 5 juta, setelah 3 bulan, nabung di Sibank akan menghasilkan Rp88.000. Sedangkan, nabung di bank biasa akan menghasilkan Rp9.000 saja. Lumayan signifikan ya bedanya. Untuk menyimpukannya, menurut gue aplikasi Sibank kurang cocok untuk digunakan untuk investasi. Karena ada banyak opsi-opsi lain seperti RDPU, P2P, dan instrumen lainnya yang menghasilkan bunga lebih tinggi. Namun, kalau kalian tipe orang yang masih belum berani cemplung ke investasi yang lebih high risk, Sibank cocok untuk pemula yang baru memulai. Dan rasakan duitnya digulung terus dengan adanya kompang interest. Atau, opsi kedua yang gue pribadi lakukan adalah untuk menggunakan Sibank sebagai dana darurat. Karena duitnya lebih liquid dibandingin opsi lain. Oke, itu aja untuk video kali ini. Gue akan terus update info-info terkait fitur dan promo-promo dari Sibank. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching, and see you in the next one. Salam sukses! Terima kasih.